Ketika dia mencaratkan bahwa harus ada itu, artinya kan sebetulnya senjata STI benar-benar soalnya koalisa. Buat sepak bola nasional jelek. Ini sesuatu yang buruk lah buat sepak bola nasional. Tapi itu kan ada hubungannya dengan kerja BTN dan Pintu Teknik. Sekarang saya tanya, ada identitas gak pemainan gimnas kita era STI? Gak ada, pragmatis gitu. Tapi saya bingungnya ada katanya media bilang ini kayak tipi taka. Salam One Corner, jumpa lagi bersama gue Faisal Krep di acara Podcast One Corner. Podcast sepak bola yang selalu menyajikan isu-isu menarik dan informasi terupdate terkait sepak bola nasional. Dan kali ini tema kita akan membahas masih seputar timnas. Gimana timnas Indonesia U23 akan berlaga di Piala Asia yang akan berlangsung 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dan untuk membahas ini secara detail dan mendalam tentunya gue gak sendiri karena gue sudah ditemani oleh pengaman sepak bola yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Bung Tommy Wely yang kita akrep, kita sapa Bung Toel. Selamat datang, Bung Toel. Siap, krep. Dan satu lagi, ini temen saya juga pengaman sepak bola yang juga sutradara beken nih. Bung Andi Bahtiari. Selamat datang. Kakak kelas gue kuliah dulu. Kenapa bawa-bawa itu sup? Biar kata lo tua. Bung Toel, gimana nih? Timnas Indonesia U23 akan berlaga di Piala Asia. Sejauh ini bagaimana persiapan dan peluang mereka di Piala Asia nanti. Apalagi 8 besar kata targetnya. Gimana Bung Toel coba? Sebetulnya sih di Maret ada lanjutan kualifikasi ya krep ya. Kok orang pada lompat ke Piala Asia U23 ya, kenapa? Karena itu dijadikan evaluasi gitu kan. Iya. Jadi menurut saya sih PSSC agak kelolosan tuh. Kelolosan dalam hal rangkaian perjalanan Timnas. Karena kalau bicara kualifikasi Piala Dunia sebetulnya event paling ultimate di bola ya Piala Dunia kan. Iya. Termasuk kualifikasinya. Cuman ternyata itu tidak jadi bahan evaluasi buat STI. Makanya krep nanyanya langsung U23. U23, karena itu bagian dari target kan. Karena kalau di Indonesia dari 17 sampe yang senior namanya Timnas. Iya kan begitu. Sementara kayak gitu nih, ini kan kita udah ngajakin BT nih Bung Toel kesini. Kan spesialis ngomongin Timnas. Khusus. Khusus. Abis gitu kan menganggap. Ya orang bilang kan. Et STI hata. Semuanya udah tau tuh. Udah terkenal. Ini aja ada ancaman di celah-celah nih di bawah nih komen-komennya. Ini dia nih orang-orang penuh dosa. Nah kalau menurut gue malah penasaran sebenernya. Ukuran suksesnya STI itu apa sih harusnya Timnas. Kan gagal menurut. Hasil lah. Kan simple aja sebetulnya. Nah maksudnya hasilnya kayak apa. Ini kan 16. Kalau misalnya target-target yang dijabarkan oleh PSSI gak sampe kan sebetulnya gagal. Iya. Maksudnya berjenjang ya dari level yang Asia Tenggara segala macem. Cuma jangan dipelesetkan jadi gini. Oh fokusnya kita jangan AFF. Lo memang gak fokus. Eh bukan fokus kita atau tujuan utama kita sih itu bukan. Tetapi kan itu adalah target-target yang harus dicapai. Stepping stone nya disitu kan. Tapi kalau parameter nya target berarti kemarin 16 besar. Nah iya 16 besar tuh belum pernah loh kita. Iya. 16 besarnya masuk. Cuman menurut saya sih apakah di breakdown gak 16 besarnya gitu loh. Sesuai gak dengan skenario nya STI misalnya yang draw lawan Iraq lalu menang lawan Vietnam. Kan kenyataannya lawan Iraq nya kan kalah. Jadi sebetulnya lolos 16 besarnya kan faktor di Sundul Kyrgyzstan. Nah bahwa PSSI pun pasti gak akan ngeles. Karena memang itu adalah kesepakatan. Yang sudah dalam masuk dalam perpanjangan kontrak 6 bulan hingga judi itu bahwa 16 besar. Hanya evaluasi menurut saya catatan harus terus ada. Eksko PSSI ketua umum tuh harus ada footnotenya gitu kan. Oke 16 besarnya sampai catatannya ini, ini, ini. Kan begitu. Nah ini STI sekarang tim bakal kualifikasi. Ya. Bulan depan ya. Ya. Maret. Kita sampai skip nih. Tadi krep aja sampai lupa nanya tuh yang. Ya kan 21 kan lawan Vietnam disini. Di sini. 26 disana. Itu kan mungkin akan dengan materi yang sama kan sama yang kemarin. Yes. U23 kan bisa gak. Nah gimana tuh kira-kira. Materinya. Materinya ya kan udah ada ancaman bahwa pemain-pemain yang ada di Eropa atau di luar negeri. Belum tentu bisa berangkat more kuatim. Tapi kan STI udah terucap kan. Bahwa targetnya adalah delapan besar. Bahkan sebetulnya. Dengan syarat loh. Iya sebetulnya. Dengan syarat semua yang dia mau ada. Dengan syarat semua yang dia mau ada. Dia berani bilang empat besar loh sebetulnya. Oh dia udah janji empat besar. Iya. Dalam pembicaraan dengan eksko ya dengan ketua umum sempet bilang empat besar gitu loh. Walaupun akhirnya ditetapkan oleh ketua umum delapan besar aja gitu loh. Tapi kan sekarang naga-naganya dia pake apa namanya. Catatan kaki kan. Dengan syarat gitu kan. Ada syaratnya. Ya yang pemain-pemain yang syarat di luar negeri harus tampil. Harus. Sementara persoalan adalah. Itu bukan agenda FIFA dan apakah klub-klub mau melepas enggak. Karena kemarin kan LIB juga sudah mengumumkan. Kalau mereka menunda kompetisi demi itu. Ini akan terjadi kerugian atau jadwal yang berantakan gitu loh. Tapi kalau lihat peta kekuatannya. Kalau peta kekuatan kan tuh ada Qatar, Jordan, Australia. Qatar, Tuan Rumah, Jordania yang sekarang juga menggeliat kan begitu. Lalu ada Australia ya bukan grup yang gampang. Jelas. Tapi Vietnam pernah sampai final loh. U23 ya. U23. Finalis. 2018 ya. Pak Hangseo. Ya. Tapi ini bukan Pak Hangseo ya. Jadi timnya Pak Hangseo apa STI ya nih? Apa? Lebih suka Pak Hangseo apa? Enggak. Kalau saya enggak pada posisi suka apa enggak suka. Ngapain analisa bola pakai suka enggak suka ya. Enggak seru lah. Nah syaratnya sebetulnya kan lucunya begini. Ketika dia mensyaratkan bahwa harus ada itu. Artinya kan sebetulnya senjata STI bener-bener soal naturalisasi. Jadi ketika dia bilang oke targetnya 8 besar gitu misalnya. Asal syaratnya yang di luar negeri bisa main. Berarti bener-bener senjata STI itu naturalisasi sama tinggi badan. Enggak tinggi badan. Enggak tinggi badan dia minta. Enggak yang Erkan Bagot itu. Jadi striker. Jadi striker. Jadi buat saya sih setan tanah itu nah. Hal lainnya adalah berarti dia agak menurut saya sih mengecilkan ya. Mengecilkan kualitas pemain domestik. Pemain lokal. Padahal apakah tugas seorang pelatih tim nasional harus memaksimalkan pemain domestik gak? Jelas. Tapi dengan ngomong begitu dia lolos 8 besar target asal pake syarat. Buat saya itu artinya apa? Dia mengistimewakan naturalisasi. Senjata dia andalan dia ada naturalisasi. Kalo saya tambahin tadi tuh pake plus tinggi badan. Karena memang kebukti kan. Untung striker. Iya. Tapi di sisi lain artinya kalimat itu juga menunjukkan adalah rasa kurang percaya dia pada kemampuan pemain domestik. Tahun 88 kan Jack Charlton. Kan dapet timnas Irlandia tuh. Lalu Irlandia pertama kali lolos ke. 88 euro dong? Iya euro 88. Pertama kalinya kan Irlandia tampil bagus ngalahin Inggris. Ngalahin Itali lalu lolos babak kedua kan. Itu kan program pertama dia 2 tahun sebelumnya mengumpulkan pemain keturunan Irlandia dimanapun. Ya di Inggris sih di UK lah. Cara yang sama nih dipake sebenernya. Ngeliatnya gimana? Iya naturalisasi sebagai sebuah strategi shortcut ya gak apa-apa. Kan nanti ukurannya kan mereka berhak karena ada darah. Ya kita gak memperdebatkan soal itu. Karena ujung-ujungnya siapapun kan boleh memperkuat timnas Indonesia sepanjang memenuhi aspek kualitas dong. Bahwa dia ada darah apa, darah apa oke kan administrasinya terpenuhi. Tetapi aspek kualitasnya terpenuhi gak? Berarti kan urusan pelatih. Nah ini sebetulnya ya. Sekarang SD minta mau cari lagi striker, kata segala macem. Jadi jadi pelatih tim nasional itu apa gitu loh pertanyaannya. Kan itu perdebatan sepak bolanya. Diskusi sepak bolanya itu. Bung Tua liatnya dengan hadirnya para pemain naturalisasi itu apakah target 8 besar itu cukup realistis? Target 8 besar itu cukup realistis? Harus dong. Harus 8 besar menurut saya sih, harus berani. Gitu. Tapi apakah ada, maksudnya gini loh. Target 8 besar kan sudah dicanangkan. Gak bisa di, gak bisa dong di koreksikan. Sekarang dia harus siap mau dengan naturalisasi ataupun tidak dengan naturalisasi gitu loh. Ada atau tidak pemain itu harus siap dong dia. Karena tugas dia sebagai pelatih tim nasional kan juga harus memaksimalkan kualitas pemain domestik. Ada siapa, misalnya di belakang, Rizky Rido, Ferrari, Rio Fahmi, Bagas Kava, misalnya. Lalu Gelandang, Beckham Putra, kan begitu. Ada siapa lagi di depan, Sananta. Sananta bisa di depan. Iya, Fajar Fatur Rahman, Hoki Caraka gitu. Jadi seakan-akan pemain-pemain itu gak dilirik, gak disebutkan, gak dianggap. Dia hanya menyebut itu tadi aja. Rafael Streik, Ivar Jenner, Pratama, Marcelino, Elkan Bagot, Justin Abner. Dia hanya menyebut 6 pemain itu. Ya bahkan kalau diperhatiin kan ketika, eh, Australia gak habisin semua pergantian pemain. Indonesia kan enggak. Pemain kita, pemain yang legal kita tuh makanya masalah. Pial Asia maksudnya. Pial Asia kemarin. Ya maksudnya kan kepercayaan itu mungkin dari situ juga kan bisa kelihatan. Pial Asia kemarin kan 26 bawa pemain. Saya lihat saya catat 17 yang dia mainkan pemain. Sepanjang turnamen. Sepanjang turnamen. Ada 9 yang jadi turis lah. Dari 17 itu kan begini dalam teori sepak bola. Sepak bola tuh bukan 11 lawan 11 kan. Kalau pergantiannya 5 berarti 16 lawan 16. Karena pergantian itu dianggap sebagai bagian dari taktikal. Kemarin di Pial Asia menurut saya pergantiannya gak mengubah situasi. Iya. Mau Witan masuk, mau ini masuk gak ada sama sekali perubahan. Jadi secara taktikal kalau kita mau analisis harusnya sih orang bola yang ngomong ya. Pelatih bola gitu yang ngomong. Cuma kan pelatih bola-bola kita kan takut. Takut diserang lokal pret gitu kan. Jadi gak ada yang ngomong kan. Tapi saya mau karena udah terlanjur apa sup tadi dibilang STI hater ya. Saya cuma mau mengingatkan bahwa pergantian pemain itu tidak mengubah situasi pertandingan. Pergantian pemain yang dilakukan oleh STI termasuk Elkan Bagot karena alasannya apa itu? Tinggi badan. Tinggi badan udah kayak pelatih Tarkam zaman dulu eh. Kalau zaman dulu saya main Tarkam atau krep main Tarkam adalah pasti pelatih yang ngomong gitu. Yang tinggi di depan kasih umpan lambung. Kan terlalu sederhana gitu loh.